Dihargai orang lain, dihormati orang lain, bukan karena kita hebat. Kita dihargai karena Allah notupin aib dan dosa kita. Betul? Bapak dihargai suami bukan karena soleh-soleh amat kita ini. Karena istri tidak tahu kelakuan kita. Makanya boleh menuntut tapi jangan lupakan mengacah diri sendiri. Ancaman terbesar dalam hidup kita adalah dalam tunafsi. Mudah-mudahan adanya kejadian ini bisa membuat evaluasi diri. Maka yang ketiga, hadirin. Supaya kokoh, jangan saling meremehkan satu sama lain. Karena tidak ada kejadian ini, kecuali dengan kerja keras berbagai pihak. Ada teman-teman yang keamanan, ada yang menyapu, ada yang logistik. Masya Allah, jangan pernah membangun kebersamaan dengan meremehkan yang lain. Lihat yang muda, Alhamdulillah dosanya masih sedikit. Lihat yang tua, bagaimana? Alhamdulillah amalnya sudah melimbah. Lihat yang berbuat dosa, mudah-mudahan dosa ini yang mengantarkannya tobat masuhah. Lihat yang non-Islam, mudah-mudahan besok lusa, Allah beri hidayah dan bisa jadi orang soleh. Kita tidak menguasai setiap manusia, karena manusia adalah milik Allah. Tugas kita adalah berkhidmat supaya sebanyak mungkin hidayah Allah ini tersebar. Bukan hanya sekedar, tidak suka di hati. Maka marilah saudaraku sekalian, kita menyukai menghormati yang lain. Pak Tito, Pak Tito, coba lihat. Polisi itu harus hormat sama tukang cukur, ya. Karena kalau polisi tidak dicukur, kurang lebih bawa. Kita harus menghormat guru SD, karena tidak ada sarjana tanpa guru SD. Betul? Kalau ada menteri pendidikan, harusnya guru SD itu gajinya besar. Karena tidak ada menteri tanpa guru SD. Halo? Para jenderal harus hormat kepada prajuritnya. Karena kalau tidak ada prajurit, cuma jenderal sendiri capek Pak Tito ya. Pak Tito merusak lintas, Bapak-Bapak-Bapak juga merusak. Alhamdulillah. Senyumlah. Ngomong-ngomong, hadirin. Saya suka mikir, kalau saya jadi Pak Tito, gimana rasanya hidup ini? Ya, kalau kita pakur di masjid itu, ya Allah, berat-benar. Seperti apa tuh? Yang di atas panas, di bawah panas tuh. Disini pasti banyak yang neken. Oleh kita juga dikomporin, makanya ngepul. Dan beneran sekarang Pak disini kejemur ya Pak Tito. Sehingga di amas oleh Pak Tito. Coba rambat perasaan beliau. Pasti perjuangannya tidak mudah. Kita mau lebih mudah tinggal teriak, benar. Doain Pak Tito ya Pak Tito. Soleh keluarga bahagia. Saya juga lihat polisi-polisi itu, aduh harus jaga. Ada takut ada yang menyusupi. Rasa hormat itulah yang akan menimbulkan akhlakul karima. Dan terakhir, supaya cepat selesai ini. Beton itu kokoh, ingat baik-baik. Ada besi, apa lagi? Semen. Split. Pasir. Bisanya bersatu dan kokoh. Pakai apa? Apa? Ternyata air yang mempersatukan. Air itu komponen bangunan terlembut. Hadirin. Ternyata kelembutan lah yang bisa mempersatukan. Air bisa menetes melubangi batu. Air juga yang membuat kita jadi orang. Sudah ini bahasan dewasa, tapi begitu. Kalau bapak mengeluarkan batu, tidak jadi. Ini mana ilmiah ya. Air yang mengeraposkan bajak. Betul? Air yang memadamkan api. Air yang jadi tsunami. Kelembutan adalah kekuatan. Kelembutan adalah yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. A'udhu billahi minis syaitanir rajim. Wa bima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fattum ghalizuqam. Lan fattum min hawli. Wa pu'anhum. Wa staghfirullahum. Wa syawirhum fir'am. Wa iza azamta. Atau wakil ala Allah. Al-ayya. Hadirin. Mari. Tegas dengan marah itu beda. Halo. Kita ini bukan jadi umat pemarah. Kalau marah akal turun. Kita ini umat yang tegas dan santun. Apa bedanya tegas dan marah? Sudah tahu belum? Kalau marah itu tidak jelas. Pring, piring, pecah. Ibi, di mana mata kamu? Malah nanya mata. Ibi lebih cerdas ini ibu. Ibu juga tahu monyong. Ketika monyong si ibu yang monyong. Kamu ini dasar.